Persatuan olahraga biliar seluruh Indonesia atau POPC menargetkan meraih tiga emas di ajang SEA Games 2019 Filipina. Beragam persiapan pun dilakukan untuk meraih target tersebut. Salah satu atlet biliar yang menjadi andalan PB POPC adalah Jeffrey Zen yang berhasil meraih perunggu di ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Menjadi atlet biliar merupakan impian Jeffrey Zen sejak masih belia. Namun jalan terjel harus dilalui Jeffrey sebelum akhirnya menjadi yang terbaik di olahraga yang memiliki tingkat akurasi tinggi ini. Sempat tak direstui orang tua namun tak mengalangi niatnya untuk menjadi atlet handal. Setelah meraih perak dalam ajang kejuaraan nasional junior tahun 2011, Jeffrey akhirnya berhasil mengambil hati orang tuanya. Restu orang tuanya sejalan dengan segudang prestasi yang diaraih. Beragam kejuaraan bergengsi pernah diraih oleh putra asal Sumatera Utara ini. Di tahun 2013, Jeffrey menjadi juara satu turnamen Open National di Jogja. Juara satu korwil Sumatera Utara tahun 2015 hingga meraih perunggu di SEA Games 2017. Beragam prestasi mentereng ini membuat PB POPC mempercayai Jeffrey untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2019 di Filipina. Jeffrey akan bertarung pada kategori pool putra 9-ball single dan 9-ball double. Pelatih mengasih materi kita harus mengalami apapun yang diperintah pelatih. Dan untuk persiapan kita lebih percaya ke pelatih. Dan itu mungkin sudah cukup. Saya melawan banyak Filipina. Misalnya sampai 8 besar untuk Ternas Anggoloper. Indonesia akan mengirimkan 18 putra putri terbaik cabang bilyar untuk bertarung dalam SEA Games 2019. Mereka nantinya akan dibagi menjadi 5 kelompok meliputi pool putra, pool putri, snoker, English bilyar, dan karob. Semoga perjuangan mereka dapat ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Tim Ainews melaporkan.